Intro Guys, welcome back. Sebelum ke videonya, pastiin kalau kalian udah follow instagram aku, fair and loosely Karena setiap aku upload video terbaru, aku bakalan taruh di instagram story So guys, jadi hari ini aku bakalan nge-review produk dari Azarin Buat kalian yang pengen beli, kalian bisa cek description box aku Karena aku bakal taruh link produknya disana Nah, jadi disini aku bakalan nge-review Azarin Anti Acne Ini yang kayak gini guys, serumnya Itu lebih fokus ke brightening Jadi buat kalian yang pengen mencerahkan wajah kalian, kalian bisa nonton video ini sampe abis So ya, aku pake produk ini itu sekitar 5 harian Baru aku bisa review ke kalian Dan itu juga aku udah liat hasilnya gimana Dan produk ini tuh harganya sekitar 20 ribuan, murah banget So of all, seperti biasa aku bakal bacain yang ada di kardusnya ini Yang penting-penting aja ya guys Azarin Demis Rescue Anti Acne and Brightening Serum Dan ini tuh oil-free whitening dan ini tuh untuk acne, untuk jerawat Dan disini udah ada BPOM, udah pasti aman Dan ini tuh isinya 20 mili ya guys Serum dengan duo action, yaitu untuk memudarkan jerawat serta kulit kusam Kandungan cinnamon, asam sali, silat, dan santella asiatica untuk mengatasi permasalahan jerawat Terus dapet plastiknya juga ini niat banget sampe aku simpen plastiknya Plastikin gini ya guys, karena aku salut sama Azarin, harganya murah Tapi dia tetep menjaga kehigienisannya Nah, untuk produknya itu kayak gini guys Ininya warna gold Ini dia pake botol-botol pipet kayak pada umumnya Serum gimana sih Nah, ini tuh warnanya kayak putih Tapi agak abu-abu gitu Nah, untuk teksturnya dia itu lebih kental daripada serum-serum Azarin lainnya Tuh, ini waktu di blend juga dia tuh terasa agak sedikit kental Terus untuk menyerapnya Dia itu butuh waktu Tapi ini tuh langsung glowing Bener-bener langsung glowing Dan aku berasa langsung cerah guys Langsung cerah Nah, kalau untuk harum sendiri itu Ini tuh kayak no fragrance tau Iya kayak no fragrance, kayak gak ada wangi apa-apa Natural banget wanginya Kayak aku tadi belum bacain semua yang ada di kardusnya ini Jadi kayak ingredientsnya sambil aku Mengiakan atau mengtidakan Bahwa klaim-klaimnya ini tuh Yang pertama itu ada cinnamon bark Itu tuh untuk mengontrol minyak dan memberi efek matte Nah, kalau untuk mengontrol minyak bener banget Jadi area t-zone aku itu kan oily Aku kan kombinasi lebih ke oily Di area itu tuh dia biasanya minyakan lumayan Gak banyak banget sih Cuman lumayan ada Dan pake ini tuh dia kayak mengontrol banget Bener-bener mengontrol Dan untuk memberi efek matte Iya guys Ini matte Awalnya glowing Tapi udahannya tuh matte gitu Lanjut ada Santella Asiatica itu untuk mengecilkan pori-pori Kalau ini aku gak perhatiin di produk ini Maaf banget Untuk mengencangkan kulit Kalau untuk mengencangkan kulit Iya aku berasa Ini kayak Berasa aja gitu guys Dan anti-inflamasi Dan yang ketiga ada niacinamide Itu tuh untuk mencerahkan Yang kayak tadi aku bilang Langsung cerah Abis pake Terus membudarkan bekas jerawat Ini juga Jadi aku tuh Banyak bekas jerawat Tidak air adagu Itu kayak pudar gitu Lanjut mengontrol sebum Yang kayak aku bilang Di area t-zone aku itu Terkontrol minyak-minyaknya Dan disini ada kandungan Select Silit Acid Itu tuh untuk membersihkan kotoran Di pori-pori Membantu mengurangi jerawat Dan memperbaiki tekstur kulit Akhir itu ada kandungan papaya Yaitu untuk Mengangkat sel kulit mati Yang aku rasa di produk ini tuh Dia cuma mengontrol sebum aku Mencerahkan Dan memberi efek matte Memang Aku rasa ini bener-bener Berpengaruh banget Buat kalian yang mungkin Pengen cari Brightening Serum Ini aku rekomen banget Karena harganya murah Gampang dicari Dimana-mana Ini 20ml guys Kalian bisa pake Sebulanan gitu Atau bahkan lebih Untuk testernya juga Aku suka Waktu dipake tuh glowing Tapi pas udah Honey tuh Dia matte Guys sejujurnya aku tuh Suka wajah aku tuh Kalo kayak Dui-dui glowing gitu Cuman yang wajah aku butuhin tuh Sebenernya Ya matte Karena kan wajah aku udah Menghasilkan minyak gitu kan Kayak kombinasi lebih ke oli Ya lebih berminyak lah Lebih lembab gitu wajahnya kan Jadi aku sebenernya butuh Yang matte gitu Tapi Karena aku sukanya yang glowing Jadi kayak Yaudah matte juga suka Glowing juga suka Dan ini hasilnya matte Dan oke banget Tapi bukan bikin matte Yang kayak jelek gitu ya Matte yang kayak Masih tetep lembab gitu Ya guys Kayaknya udah deh segitu aja Review serum Yang Brightening Azarini ini Kalo misalnya kalian ada pertanyaan Kalian boleh komen Di kolom komentar So ya guys Udah segitu dulu video aku kali ini Jangan lupa buat like Komen dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax